Saya ingin anak didik saya mandiri dan produktif setelah lulus nanti. Orang harus membeli produk buatan anak didik saya karena karya tersebut memang berkualitas, bukan karena kasihan. Inilah murid Tati Lelyena Purba di SLB Negeri 6 Jakarta. Para siswa di Fabel asik dengan kegiatannya membuat kerajinan tangan. Seminggu dua kali Lely mengajarkan mereka cara membuat kerajinan dan menghitung modal. Di tengah keterbatasan mendengar dan berbicara, tangan mereka masih bisa menghasilkan banyak karya kreatif. Lely juga mengajak muridnya ikut dalam berbagai pameran untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Keuntungannya mereka gunakan sebagai modal tambahan untuk membuat karya-karya selanjutnya. Bu Lely masuk di sini, pamer sekolah kita jadi ini, menondol. Karena dia, Bu Lely itu suka belajar, belajar sendiri dengan biaya sendiri juga. Kemudian kalau menemukan pelatihan-pelatihan, dia bisa memilih latihan apa yang diterapkan ke anak itu bisa. Jadi sekolah kita punya brand sendiri. Misalnya kalau bapak yang mas-mas ke sekolah SLB lain, SLB lain belum punya seperti ini, kita udah punya. Karena dia belajar sendiri dengan internet, dengan apa, kemudian menerapkan ke anak sesuai dengan kemampuannya. Inilah sosok tati Lelyana Purba, penggerak pengembangan kerajinan.